Toko kali ini, kami menghadirkan dua orang toko, mantan pemain tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah keeper legendaris Indonesia, yaitu Bung Jenri Pitoy. Dan satunya lagi, sang toko adalah mantan pemain gelandang tim nasional Indonesia, yaitu Bung Dir Galasut. Berikut kami akan langsung menyapa kedua beliau, kami akan langsung memanggil Bung Jenri Pitoy untuk bergabung di studio bersama sang toko kali ini. Selamat malam, Bung Jenri dan Bung Dirga. Apa kabar? Sehat selalu? Sehat. Sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih. Selamat datang di acara sang toko kali ini, Bung Jenri dan Bung Dirga. Ini apa kabar ini? Sehat selalu terus ya? Sehat. Sampai sekarang masih fit aja ini ya? Fit terus. Puji Tuhan. Baik, kita langsung mulai ke Bung Jenri ini. Saya pertama-tama ingin menanyakan awal karir Bung Jenri Pitoy di dunia sepak bola profesional. Dari tahun berapa mulai berkarir di dunia sepak bola, Bung Jenri? Yang saya tahu itu saya awal karir dari Persmin ya. Tahun 98-99. 98-99 di Persmin, 2000 itu saya pindah Persma. Oke. Persma setengah musim saja baru saya kepanggil ke tim nasional. Oke. Di saat kompetisi baru lagi, saya sudah enggak di Persma. 2002 itu saya sudah ke Persi Kota sampai 2005. 2005 saya pindah ke Persi Pura. Iya. Sampai 2009-2010. Baru saya pindah ke... Di masa kecil Anda punya... Sita-sita enggak menjadi seorang pemain sepak bola atau keeper? Awalnya bukan keeper. Iya. Awalnya bukan keeper. Saya itu sebenarnya back kiri. Back kiri atau side kiri. Side kiri ya, oke. Termotivasi dengan sosok Peter Smeichel. Yang bermain waktu itu di MU. Kayaknya kelihatan kalau Pak Saruntanga, Sangardigawa. Lebih keren ya. Jadi di situ mulai ada motivasi. Lebih baik saya jadi keeper aja. Dari situ lah. Mungkin ya namanya pelati kampung juga kan. Pasti dia lihat juga ada talenta. Kenapa enggak dipoles terus. Iya. Akhirnya 2005. Saya pindah ke Persipura. Persipura 2000-2009. 2009-2010. Awal dulu sebagai pemain profesional sepak bola itu. Berapa gaji seorang pemain sepak bola di tahun 2000-an gitu? Kalau jujur. Jujur di Persma waktu itu. Saat terima 450 ribu. Sekali main ya? Per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Oke. Cukup itu Bu Genri? Mau dibilang cukup. Ya nama juga kita pemain muda ya. Mudah ya. Ingin berkarir. Enggak melihat dari sebesar nilainya gaji yang kita terima. Tapi intinya pingin bermain bola aja. Motivasi Bu Genri setelah sempat 2-3 tahun bermain di klub di Kota Menado, Minahasa ya. Persmin dan Persma. Itu motivasi awal sampai pingin keluar daerah? Apa? Karena tawaran gaji lebih tinggi atau pingin ada prospek yang lebih cerah di dunia sepak bola? Enggak juga sih. Itu motivasi dari orang tua. Karena semenjak saat pingin main bola, orang tua pun men-support. Jadi disitu beliau coba kalau memang bisa ada peluang keluar, kenapa tidak. Jadi saya coba keluar waktu itu. Ya puji Tuhan lah dapat hasil yang terbaik di luar. Pertama klub di luar, klub apa tadi? Persikota. Persikota. Sebagai apa? Sudah langsung sebagai keeper? Iya. Sudah langsung sebagai keeper itu. Anda awalnya untuk malah sebagai seorang keeper itu butuh kemampuan seperti apa sih? Untuk menjadi seorang keeper profesional gitu? Intinya kita satu berani. Iya. Untuk jadi seorang keeper itu harus berani, punya keberanian. Keberanian dalam arti kita nangkap bola, bisa tabrakan dengan pemain, sampai tiang gawan pun bisa ditabrak. Jadi intinya harus berani dulu. Baru ada teknik dasar lagi. Itu program latihan seperti apa? Seorang keeper gitu? Untuk menjadi seorang keeper yang fit, yang benar-benar bisa menghadap? Untuk latihan seorang keeper mungkin dilatihannya itu yang rasa berat di saat pertandingan. Karena persiapan mental kita itu dari latihan yang berat gitu. Jadi di saat ada pertandingan besar pun mental kita sudah siap untuk bertanding. Oke, baik Bu Jendri kita ke Bung Dirga Lasut ini. Ini masih enerjik, masih muda ini ya. Ini Dirga, saya ingin tanya ini, awal karir di dunia sepak bola, tahun berapa itu mulai Dirga berkarir di dunia sepak bola profesional? Pertama di PSKT Tomohon. PSKT Tomohon ya? 2004 sampai 2007. Karena ada tim-tim besar kan di sekitarnya kan? Ya. Ada Persma, Persmin sama Bolmong. Ya. Habis itu, Persmin 2007. Sempat di Persmin ya? Persmin 2007. Sempat ketemu berdua? Jadi musuh. Musuh. Jadi musuh. Habis Persmin, terus Persiraja Banda Aceh. Oke, langsung ke luar daerah ya? Habis Aceh di Riau, Tembilahan. Habis Tembilahan, turun di Palembang, Sri Jaya. Tadi saya sempat tanya soal gaji di Bung Jendri. Ini Bung Dirga waktu pertama terjun di dunia sepak bola, berapa gaji yang didapat dari klub? PSKT 750 ribu. 750 ribu ya? Setiap musim ya? Setiap kali pertandingan? Satu bulan? Per bulan itu ya? Iya. Masih berlainan dia? Lebih tinggi Dirga ya? Enggak. Itu tuh tahun. Dirga, semenjak itu, motivasi pengen keluar daerah juga sama seperti Bung Jendri. Ada motivasi kuat untuk lebih menjadi pemain profesional atau karena besaran gaji yang diterima ditawarkan dari klub-klub yang ada di luar daerah? Dulu gak lihat dari besaran gaji kan? Dulu dilihat dari senior-senior. Beliau kan, kita masih anak-anak, beliau sudah top kan? Kita termotivasi karena banyak senior-senior yang di kampung naik membelah nama Indonesia. Nah, ada motivasi dari situ. Pertama, motivasi dasar cuma main di, pokoknya bisa main di Persema atau bisa main di Persemin. Atau, sudah bangga itu ya, bisa main di dua klub itu. Bangga, waktu masih di PSKT. Serta, naik di Persemin, ada keinginan lagi itu lebih tinggi. Pengen lebih profesional, lebih maju lagi ya. Tentunya dengan jumlah bayaran yang lebih tinggi lagi ya. Maik, Bung Jendri. Saya mau tanya soal, perkembangan dunia sepak bola di zaman Anda dan di zaman sekarang di Sulawesi Utara. Dekade Anda di 2000-an sampai di zaman sekarang, Anda melihat seperti apa? Jujur ya? Perkembangan sepak bola Sulawesi Utara. Waktu di zaman saya masih aktif bermain itu, itu masih kita berharap dengan APBD. Oke. Zaman APBD itu ya wajarlah kalau bilang kita juga terima gaji yang boleh dikatakan cukup ya. Cukup ya, yang penting ada dapat gaji tiap bulan. Cuma itu juga punya tingkatan antara kita pemain muda dan pemain senior. Iya. Nah, di zaman sekarang, sekarang sudah berubah. Jadi, klub sepak bola kan sudah mulai lebih mandiri, profesional. Iya. Dikatakan, jadi semua tanggung jawab atau semua itu sudah nggak dilibatkan dengan APBD. Iya. Karena klub profesional sudah harus mandiri, harus cari dana sendiri. Jadi, itu saya lihat perkembangan jauh sekali lagi. Gitu lah. Lebih bagus sekarang, Ruslan. Lebih bagus sekarang. Lebih bagus sekarang. Pertama kali kelola ya. Anda melihat pemain-pemain muda di Sulawesi Utara juga saat ini gimana? Potensi pemain muda di Sulawesi Utara sebenarnya sih banyak. Makanya, dengan adanya Sulut United ya sekarang ini, terima kasih juga buat Pak Gubernur ya, yang sudah men-support Sulut United hingga boleh berada di Sulawesi Utara. Yang mana juga memacu, memacu anak-anak muda yang ingin bermain sepak bola, mungkin ke depannya itu dia sudah punya planning. Oh, saat itu latihan, bertanding, saya ingin masuk Sulawesi Utara itu. Sama seperti saya dan Dirga juga mungkin. Kita juga ingin sih, dari kecil ada motivasi sampai mau keluar. Tapi, sekarang ini, jangankan keluar. Di dalam saja itu, ke depan itu, Sulawesi Utara itu pasti sudah bisa membina mereka. Sudah klub yang bagus. Sudah klub yang mandiri, yang profesional. Baik, Bu Jendri, saya ingin tanya soal karir Anda berkarir dulu di tahun era 2000-an, sampai bisa masuk di tim nasional itu, tim nas Indonesia itu, bagaimana awalnya itu? Awalnya itu juga dari Om Benny Dolo, ya. Waktu itu, saya di PRSMA itu sebagai keeper cadangan dari Hendra Pandenowu, sebenarnya. Tapi karena saya masih muda, jadi persiapan itu tim nasional SEA Games. SEA Games 2000, kalau nggak salah, yang di Malaysia itu. Tapi waktu itu, posisi pelatih Om Benny Dolo. Jadi, Om Benny mungkin cari orang untuk skuting di sini, melihat penampilan, saya main nggak. Waktu itu, posisi saya nggak bermain. Saya ingat waktu itu, masih main dengan PKT Bontang. Di PKT Bontang itu ada Ponario Astaman. Ponario main, tapi saya nggak main. Tapi Om Benny merekomendasikan saya. Jujur, di situ juga kaget. Nggak percaya nggak percaya, kok bisa masuk sampai tim nasional gitu. Tapi ya, puji Tuhan, dengan motivasi juga orang tua, yang mana harus selalu semangat lah. Jangan sampai putus asa, apapun keadaan, jangan sampai putus asa. Maju terus ya. Berapa lama Anda bergabung sebagai keeper tim nasional? Dari 2002 sampai 2008, 2007-2008. Oke, sempat membela Indonesia di berbagai event internasional ya? Di mana saja waktu itu, Bung Jantri, tampil? Yang saya ikut waktu itu, yang saya ingat aja ya. Seagames 2002 di Malaysia, baru Seagames juga di Vietnam, baru Piala Asia 2007. Itu yang saya main inti gitu. Pengalaman yang Anda dapatkan selama bermain bola sebagai keeper, Anda termasuk salah satu keeper legendaris Indonesia. Ini pengalaman seperti apa yang Anda berkesan di Anda sebagai keeper tim nasional Indonesia? Jujur, jujur itu, saya pertama minjat di Stadion Kelora Bung Karno ya kan? Biasa di Lepangan Minahasa ya? Iya, di Lepangan Tomohon. Saya bilang, wah ternyata ini ya, sampai kaki itu... Bergetar ya? Saya bilang, puji Tuhan sudah bisa sampai di sini, tapi ke depan juga kan namanya juga kita pingin maju, apapun rintangan itu kita pasti dengan pelan-pelan kita pasti lewati kalau kita semangat maju terus. Anda dikenal, Bung Jantri, lawan agak sulit membobol gawang Anda. Ini trik-trik Anda seperti apa? Untuk menjaga gawang Anda, jangan sampai dibobol oleh pihak lawan. Kalau buat saya sih, itu penilaian lawan, karena kita itu keeper dipersiapkan untuk suatu pertandingan, yang mana jadi di latihan itu, menu latihan itu, mau dia berat, mau ringan, kita siap aja gitu. Karena di pertandingan itu pasti bukan seperti latihan, itu kita sudah dapat penonton yang banyak, apalagi kita main di tandang ya, di kandang lawan, otomatis teror itu pasti akan banyak. Berpengaruh ke mental Anda ya? Jelas, pengaruh benar, karena jujur, jangankan kita lihat dari luar ya, tapi dari mental kita sendiri aja dulu pasti akan kelihatan. Kalau kita sudah down, otomatis kita nggak akan fokus lagi. Oke, jadi harus benar-benar memiliki fokus yang maksimal dalam bertanding supaya Anda konsentrasi untuk menjaga gawang Anda ya? Iya, betul. Baik, ke Bung Dirga ini, Bung Dirga ini Anda sekarang masih sebagai pemain profesional ya, sekarang di klub Sulu United, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Pengalaman apa yang Anda dapatkan selama menjadi pemain profesional di dunia sepak bola? Yang menarik, yang Anda tidak bisa lupakan misalnya? Banyak pengalaman kan di tim-tim sebelumnya kan, boleh mencetak gol, boleh menjadi penentu dalam satu pertandingan. Cetak gol kan, waktu lawan klub dari Hong Kong, waktu piala AFC dari Sri Jaya kan, gol penentuan 3-2. Nah itu yang Anda mencetak gol di situ ya? Iya, gol ke-3. Lumpakan itu, momen itu ya? Girga dipanggil masuk di tim nasional, itu tahun berapa dan bagaimana sampai bisa masuk di tim nasional? Bisa dicetakkan sedikit. Ada rekomendasi dari beberapa pelatih kan? Pelatih pertama, Heri Kiswanto, yang dulu ajak saya ke Persi Raja, sebelumnya pelatih Persmin. Terus, sama Om Iwan Setiawan, sama juga Om Ferry, Om Ferry Paulus. Dari rekom tiga orang ini, boleh masuk tim nas C Games tahun 2009 di Laos. Posisi Anda sebagai apa di tim nas Indonesia? Di tim nas, midfielder. Oke, jadi ada kebanggaan tersendiri pas dipanggil ya? Pementerian terlupakan juga itu pas masuk di tim nasional ya? Iya, betul sekali. Sudah berapa klub yang Anda bermain selama satu dekade ini? 10 tahun terakhir ini, sudah bisa 5 klub? Lebih. 8? Ada, bisa 8 ya. Terakhir berlabuh di klub kebanggaan masyarakat Solo United ya? Betul sekali. Baik, Bung Jendri, kita kembali ke Bung Jendri ini. Suka duka sebagai pemain sepak bola profesional seperti apa, Bung Jendri? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya ini? Iya, jujur sih berimbang lah Bang. Karena apa? Di saat kita suka itu, di saat kita meraih suatu kemenangan. Contoh, saya juga pertama sekali beradaptasi dengan anak-anak Papua. 2005. Awalnya, orang kan pasti pendatang itu, kita tuh pasti merasa minder ya. Tapi karena punya tujuan, tujuan yang besar. Karena sejarah sepak bola Papua itu sudah 19 tahun, belum pernah juara. Di saat 2005 itu kita masuk, langsung juara. Euphoria paling-paling nggak bisa saya lupakan. Tahun 2005. Selama Liga itu, ya. Saya nggak pernah lupakan. Itu kenangan paling manis lah buat masyarakat Papua. Karena statementnya mereka itu, kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berharga, yang bernilai di mata mereka, sampai anak cucu pun nggak akan dilupakan. Oke. Sekarang ada dianggap dewa di Papua ya. Sampai kita dikasih suatu, bilang, kepala-kepala suku gitu loh. Iya. Iya, kepala-kepala suku di suatu-suatu daerah gitu. Sampai dari Freeport juga bisa memberikan kita suatu kenangan gitu. Itulah disuka. Duka kalau kita kalah ya, pasti kita siap dicacimaki. Iya. Walaupun kita sudah berusaha, tapi pastikan ada orang juga yang merasa kecewa. Karena mereka merasa, kita sudah berkorban buat kalian, mungkin dari tenaga, atau mungkin bayar tiket, apa semua kan. Iya, terus timnya. Dia juga nggak puas gitu. Jadi wajarlah. Tapi kan di sepak bola juga itu, pasti kita nggak harus meraih kemenangan terus. Kalau kita meraih kemenangan terus, ya sudah. Silahkan aja main dengan klub sendiri gitu. Iya, iya. Baik. Baik, Bung Jelri dan Bung Dirga, kita break dulu sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai pariwara, kami masih akan kembali dalam program Sang Toko. Tetap bersama kami. Hai, saya Zafira Nila, mengajak teman-teman di seluruh nusang tanah untuk rajin mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun berguna untuk mencegah kemenangan bakteri yang tertempel di tangan masuk melalui mulut ataupun hidup. Menurut Kementerian Kesehatan, mencuci tangan terbagi dalam lima langkah. Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Ambil dan gosok sabun ke daerah telatak tangan, punggung tangan, dan selas-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-anginkan. Dengan melakukan hal yang mudah ini, kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri dan orang sekitar. Dan jangan lupa, jaga jarak. Nyobain belanja dulu ah, kemon. Beras gula pasir, kopi, tepun. Di mana sih harus belanja? Loko, malah keluar. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biar saya tidak tersesat. Terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Utara. Anda masih bersama kami di Sang Toko untuk edisi hari ini, Rabu 10 Maret 2021 bersama saya, Victor Arung. Kami masih berbincang-bincang dengan dua orang toko asal Sulawesi Utara, yaitu sebagai pemain tim, ex-pemain tim, ex-timnas nasional Indonesia. Dan mereka berdua adalah Jen Ripito dan Dirga Lasut. Jen Ripito sebagai salah satu keeper legendaris Indonesia. Dan Dirga Lasut juga sebagai pemain timnas Indonesia asal Tomohon, Sulawesi Utara. Baik, kita langsung menyapa lagi kembali ke Bung Jendri. Bung Jendri, Anda sebagai pemain, keeper timnas nasional Indonesia tentunya punya favorit ya? Pemain favorit atau pelatih favorit siapa yang Anda favoritkan? Kalau pemain ya? Ya. Kalau pemain dari luar itu saya mempunyai seorang jiwas penjaga gawang yang super gitu loh. Dia bisa bisa menjaga gawang itu sampai sampai gawang itu kelihatan kecil gitu loh. Kalau untuk di lokal saya mengidolakan senior saya Mas Henro Kartiko dan Pak pelatih saya juga sih Hermansah. Pelatih ya. Kalau pelatih, pelatih ini saya mengidolakan dua sosok. Ya. Yang satu Rahmat Darmawan yang satu sekarang yang ada di Sulut United. Koceriki Nelson. Nah Bu Jendri Anda pensiun gantung sarung tangan gantung sepatu di tahun 2017 kalau tidak salah ya? Nah setelah aktivitas Anda itu berhenti apa yang Anda lakukan? Saya vakum. 2017 itu saya vakum setahun. Saya ke Amerika. Ya. Dan 2019 itu saya coba komunikasi dengan manajer Sulut United. Ya. Ternyata saya diberi peluang untuk bergabung di Sulut United. Oke. Itu pun saya sebagai asisten pelatih keeper. Jadi ada pelatih keeper saya cuma membantu dia. Anda sudah di Amerika tapi masih berkeinginan untuk tetap asisten dari sepak bola. Nggak bisa lepas dari sepak bola gitu. Jadi saya ber ya saya punya ah lebih baik saya pulang lah. Ya. Daripada saya punya keinginan juga nggak bisa tercapai gitu kan. Ini pulang gara-gara gaji ditawari tinggi atau pulang karena kerinduan sepak bola ini? Kalau namanya kita juga berjiwa sepak bola pasti kita pingin juga mengairi karir juga sebagai pelatih juga pasti di sepak bola. Apalagi di klub tanah kelahian ya. Iya. Iya betul. Baik. Kita pingin pemirsa TVRI pingin lihat bagaimana kisah-kisah video-video Bung Jendri Pitoy sebagai salah satu keeper legendaris Indonesia yang masuk dalam tim nasional Indonesia di era tahun 2000-an. Baik. Kita langsung saksikan video-video Bung Jendri Pitoy inilah Bung Jendri ini di mana nih waktu itu bermain? Ini waktu kita di Jakarta kalau nggak salah ini dengan Libanon ini kelompok umur 23 Masih usia berapa nih? 23 ya 22-23 Iya Anda berk tahun berapa Anda masuk di tim nas dipanggil? 2002 2002 ya Terus bertanding di mana aja waktu itu? Ini di Itu di Malaysia Iya Di Australia juga tapi kita cuma try out aja Australia Iya Baru ke Vietnam Vietnam Singapura Lebih banyak sih kita try out Sampai di di Libanon Bulgaria juga kita ini Iya ini Ini di mana nih? Pra piala Pra Olimpik Pra Olimpik sama Libanon Di mana nih Bung Jendri? Ini di Senayan Ini posisi di Senayan Kalau ini di Persikota di klub Persikota Ini Anda masih muda ini masih enerjik Sampai sekarang masih enerjik juga Iya Ini Kedepannya ini kira-kira Bung Jendri sebagai sekarang sebagai seorang pelatih pelatih keeper di klub Sulut United Ini apa Anda Anda rancang untuk benar-benar klub sepak bola atau sepak bola industri sepak bola Sulutera bisa berkembang ke depannya Anda pengen lakukan seperti apa? Sebenarnya ada keinginan saya tuh dari awal itu saya menginjak di Jayapura itu setelah saya keluar dari Jayapura itu harus ada pengganti saya satu orang Papua yang jadi keeper tapi akhirnya mungkin belum bisa dapat saya udah keluar tapi keinginan itu pasti saya akan wujudkan di Sulut United karena jujur saja di Sulawesi Utara ini sebenarnya gudang gudang penjaga gawang jujur ya gudang penjaga gawang jadi kenapa tidak dengan adanya Sulut United kita juga membina anak-anak muda ini ke depan lebih profesional dan mudah-mudahan bisa masuk ke tim nasional untuk menjadi seorang penjaga gawang atau keeper profesional itu syarat-syarat seperti apa Bung Jendri yang harus Anda sampaikan ke generasi muda Sulut United kalau buat saya dari awal tuh kalau memang pengen jadi penjaga gawang itu kita butuh mental ya mental yang mana itu dari diri kita sendiri tuh kalau memang awal sudah pengen jadi penjaga gawang ya kan berarti kita tuh siap-siap di latihan itu mau dibilang jatuh bangun apa semua itu harus siap mental siap dan attitude juga ya sebenarnya penilaian juga pemain walaupun dia bagus tapi kalau attitude-nya nggak bagus sia-sia jadi nggak akan panjang tapi intinya itu dengan bekerja keras di latihan pasti target itu akan tercapai untuk jadi seorang penjaga gawang cita-cita Anda untuk membangun dunia sepak bola Sulawesi Utara seperti apa apakah Anda pengen ada klub-klub baru lagi atau pengen bikin klub sendiri ini atau apa kira-kira kalau buat saya tuh lebih banyak klub di Sulawesi Utara lebih bagus ya karena juga banyak talenta pasti itu pemain itu dia akan memilih dari mungkin Sulut United kalau dulu ada Persmin ada Pers sama Persibom ya sama Persigo Persidago itu kalau buat saya lebih bagus lagi lebih banyak lebih berkembang lagi pemainnya jadi nggak dengan vakum saja dengan suatu cuma Sulut United akhirnya pemain yang lain mungkin bisa bisa ada talenta lebih tapi karena di Sulut United juga ya pemainnya lebih profesional lagi otomatis dia akan merasa minder karena cuma satu klub aja tapi kalau dia ada beberapa klub otomatis dia pasti akan memilih yang lain-lain dan Anda melihat memang di Sulawesi Utara ini gudangnya pemain sepak bola talenta banyak sekali tinggal bagaimana mereka mengembangkan potensi-potensi mereka di klub-klub yang ada nanti banyak klub makin lebih bagus lagi iya betul baik ini kita saksikan pemeriksa video Dirga Lasut sebagai seorang mantan gelandang tim nasional Indonesia bisa ditampilkan nah ini Bu Dirga dimana nih di Sleman 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 ini gol pertama Anda ya gol sudah berapa kali golnya baik Dirga melihat ini sepak bola Sulawesi Utara seperti apa ini di saat sekarang ini Anda sebagai generasi muda penerus dari jenri pito ini pemain-pemain muda di Sulawesi Utara apakah memang berpotensi untuk menggantikan Anda ke depannya banyak banyak pemain muda di Manado berpotensi tinggal keinginan mereka mau tidak mereka lebih maju lagi kan mereka harus bekerja keras jangan pernah putus asa lah selama Anda menjadi pemain sepak bola ini lawan terberat kalau di sebagai tim nas ini dari negara mana lawan terberat yang Anda temui terberat ada dua Malaysia sama Thailand Malaysia dan Thailand kalau untuk klub-klub Liga 1 Liga 2 itu bervariasi sudah bagus-bagus bagus-bagus semua ini Anda main di mana waktu itu di Sleman Sleman juga sudah berapa klub yang Anda klub Liga 1 Liga 2 tentunya Anda sudah malang melintang di Liga Indonesia berarti Anda sudah banyak pengalaman di usia sekarang Anda berapa sekarang usia 32 mau pensiun di usia berapa terus mau bikin apa setelah pensiun gantung pensiun sepak bola gantung sepatu masih ingin berkarya terus ya masih selagi dibutuhkan terus oleh klub-klub yang ada di Indonesia baik kita ke Bung Jenri Pitoy kembali Bung Jenri setelah pensiun Anda sekarang sebagai pelatih keeper ya Sulu United ini gimana Anda melihat prospek kedepannya klub sepak bola di Sulawesi Tora yang Anda tadi katakan sudah makin banyak klub-klub sepak bola makin bagus potensi-potensi sumber daya manusia di Sulut ini gimana kedepannya Anda melihat klub-klub kalau buat saya mungkin dengan adanya pandemi juga kan sempat vakum ya sepak bola dimana-mana vakum tapi kalau saya lihat sekarang juga perkembangan dari SSB ya SSB itu udah banyak jadi tinggal bagaimana dari klub-klub tersebut membina pemain itu karena jujur sekarang lagi seleksi juga kan persiapan umur 16 sama 19 tahun untuk tim nasional ya jadi dari situ kita sudah bisa melihat anak-anak muda ini ternyata banyak gitu loh Bang yang mana antusias juga untuk ikut seleksi itu besar banget otomatis euforia sepak bola di Sulut United itu kayaknya sudah mulai mulai hadir lagi ditambah lagi dengan persiapan menuju Liga 2 ya untuk Sulut United saya rasa motivasi pasti akan berlebih ya buat anak-anak jadi mungkin dari orang tua juga ya saya rasa masyarakat lah Sulawesi Utara yang mencintai sepak bola pasti dia mengingini adanya kompetisi lagi bergulit jadi motivasi itu dari anak-anak pasti akan timbul lagi ini dunia sepak bola Sulawesi Utara atau industri sepak bola kan sempat mati suri kan kurang lebih 15 tahun ya di Sulawesi Utara mati suri menjak zaman anda di PASMA itu ya itu perkembangannya sekarang luar biasa ya mana melihat luar biasa sih emang tapi kan kalau yang seperti saya bilang tadi lebih bagus lagi kalau kita di Sulawesi Utara itu kembali lagi hadir beberapa klub lagi yang lebih profesional setara dengan Sulawesi Utara supaya euforia di Sulawesi Utara kan masyarakat ini kan mungkin ada yang di Minahasa mungkin di Sanger jadi mereka mencari mungkin posisi yang lebih dekat kayak Minahasa kan Tondano apa semua itu pasti pengen nonton PASMA ya karena dia pikir dari jarak ya kalau dia mau turun menadu mungkin mungkin ini terlalu jauh ya baru di masing-masing daerah jadi terbagi gitu bang jadi itu motivasi juga untuk daerah tersebut bagus gitu buat saya baik anda selama di timnas kurang lebih 6 tahun ya timnas Indonesia ini anda melihat kenapa sepak bola Indonesia itu kadangkala susah-susah lebih maju dibanding negara-negara lain ini apakah karena SDM-nya yang kurang berpengalaman atau kurang apa seperti apa anda melihat ini jujur ya kayak bang dirga bilang tadi ya kita itu kenapa susah untuk mengalahkan Malaysia sama Thailand ya kan Thailand itu sebenarnya negara yang paling ditakuti di sepak bola ya di Asia Tenggara ya karena dia itu persiapan itu dia jauh-jauh hari bang dia persiapan jauh-jauh hari dia ambil anak muda mungkin yang prospek berapa tahun ke depan sudah bisa masuk di tim nasional dan dia juga itu apa mengirim pemainnya mereka itu untuk mungkin kompetisi di luar ya kan sampai di luar negeri begitu juga kan tapi kalau kita waktu itu mengambil pemain yang ada di liganya kita sendiri gitu loh jadi momen itu kadang-kadang bikin mungkin mereka sudah merasakan ini sudah program dari Eropa lebih maju lagi ya dari kita itu yang cuma berharap instan dalam arti siap saja pakai pemain yang di liga itu cabut saja untuk di tim nasional gitu loh jadi apa pembinaan gitu loh perlu gak tim nas membuat akademi bola misalnya mereka sudah ada gak harus sebenarnya bang harus ya harus karena apa di saat begitu kan kapanpun tim nasional ini siap ya kan diambil mungkin persiapan jenjang ke senior ya kan dia itu udah dapat dari dasar gitu loh oke sama pun kalau memang kayak sulit united ya yang saya dengar dari manajemen itu pingin ada akademi gitu kan setiap klub liga itu pasti harus punya akademi sekarang jadi bagus karena dia masuk di akademi dia itu persiapan untuk masuk di tim inti salute united di senior gitu loh iya saya bombay jadi anda melihat ini kendala indonesia dari dulu sampai sekarang kurang maju dalam industri sepak bola karena kendalanya dsdm nya pelatihannya kurang matang ya atau main-main asal comel dari klub-klub liga 1 liga 2 misalnya sebenarnya kalau mau bilang kurang matang pasti pemain itu sudah matang di liga gitu loh bang tapi kan lebih bagus kita ambil pemain yang belum mungkin di liga belum di liga kita ambil bibit itu persiapan jadi khusus gitu loh bang sambil dia belajar dia main bola baru langsung comot iya kalau main comot begitu kan kita persiapan mungkin tim lain persiapan 2 tahun kita cuma persiapan 1 bulan 2 bulan paling tinggi tim nasional iya kan gak iya seperti itu unirga ya anda dicomot juga untuk masuk di tim nasional ya dari klub mana anda waktu itu dipanggil dari versi Raja Banda Aceh Banda Aceh ya oke baik kita pengen berbincang-bincang lebih jauh lagi tapi kita beri dulu sementara Bung Jendri dan Bung Dirga pemirsa jangan kemana-mana usai jendah pariwara kami masih akan kembali dalam sang toko tetap bersama kami bu bu oh beja jatuh bu eh tas nyampe ibunya eh ada ibu ada ibu itu kudusnya adik 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 enteng 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 gimana kalau kita share di postmark adik adik maaf ya apa-apa kok itu bu jatuh itu loh tolongin dong ya ampun malam jendirin doang tolongin itu ini bu selamat sama bagaimana dengan kita sudahkah kita peduli ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih masih bersama kami dalam sang toko edisi hari ini Rabu 10 Maret 2021 baik kita langsung menyapa kembali ke Bung Jendri dan Bung Birga ini selama masa pandemi ini kan Anda berdua tetap di seluruh indahit kan selama masa pandemi setahun ini aktivitas kan nyaris bukannya riset dihentikan ya pertandingan Liga 1 Liga 2 nah aktivitas Anda selama ini seperti apa nih selama vakum ini di saat vakum itu mungkin saya sih dengan usaha ya usaha kecil-kecilan ditambah juga saya coba berlatih bersama dengan beberapa keeper ya termasuk Gary 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 Mandagi Gary Mandagi ya oh tetap ada usaha dan juga tetap latihan tetap hari-hari setiap hari karena juga kalau kita melatih terus juga kan pasti ada ilmu juga bertambah gitu jadi saya cobalah yang mana ada juga keeper-keeper di Tomohon itu saya coba sharing lagi dengan mereka masih banyak keeper-keeper asal Tomohon yang iya masih ada sih baik Bung Dirga selama vakum masa pandemi ini tidak berkegiatan di Sulu United apa yang Anda lakukan ini memang kan tidak ada kegiatan sepak bola Indonesia kan cuma sebagai pemain profesional kami pemain tetap harus latihan jadi selama pandemi kami masih latihan terus ada kebetulan ada lisensi pelatih ambil lisensi pelatih di Jakarta karena tidak ada kegiatan pemain sepak bola jadi ambil lisensi pelatih kita berkinginan menjadi seorang pelatih setelah pensiun dari dunia profesional iya luar biasa ini Bung Jendri sudah sekarang sebagai pelatih itu ada sertifikat-sertifikatnya sebagai seorang pelatih keeper jadi kalau untuk keeper jujur itu memang dari dia dapat lesen B baru diambil level 1 baru dia lebih spesifik lah tapi saya ambil itu yang awal itu secara umum CAFC sama dengan dia baru ambil juga CAFC tapi itu sudah bisa masuk di klub Liga 2 atau Liga 1 juga bisa kalau untuk Liga 1 belum sebenarnya dan Liga 2 itu sebagai asisten pun bisa masih bisa tapi kedepan juga saya juga sih pengen lebih tinggi lagi lisensi saya tapi mungkin step by step untuk kesana pemain sepang bola Indonesia itu pensiun di usia berapa sih? tergantung juga ya karena mungkin dia pengaruh cedera ada yang mungkin pensiun dini tapi kalau dia bertahan juga ya kita lihat seperti Ismet Sovian ya Ismet Sovian sudah umur 40-an saja masih bisa bermain gitu Ujendri di usia berapa pensiun? saya pensiun di 35 35 ya tidak menyesal meninggalkan sebenarnya memang sudah sampai situ sih kemampuan jadi yaudahlah pensiun aja gitu oke Dirga sendiri di usia berapa pengen pensiun ini? terus ada apakah setelah pensiun dari dunia sepak bola pengen ada usaha atau tadi pengen jadi pelatih gitu? kalau pensiun belum ada keinginan pensiun tapi kalau Tuhan mengizinkan sampai usia 37 bisa bermain bola target ya oh boleh habis bermain bola boleh jadi pelatih nanti licensi C boleh naik lagi kan ambil B bisa jadi asisten pelatih ambil A terus Apro kalau Tuhan mengizinkan jadi jiwa Anda berdua ini memang passion Anda sudah di dunia sepak bola ya tidak usaha-usaha yang lain cuma sampingan ya intinya adalah bang seperti dirga kan ada usaha kafe juga ya gimana masih tetap pengen tetap di sepak bola justru ya bukan di kafe justru mudah-mudahan dua-duanya sukses dua-duanya sukses mungkin ada semacam harapan-harapan Anda sebagai senior atau salah satu keeper generasi Indonesia kepada generasi muda atau pemain-pemain muda Sulawesi Utara seperti apa mereka supaya mereka benar-benar termotivasi dan berkembang dan bisa mencapai sukses seperti ada di tingkat nasional awalnya mungkin saya ingin bilang kalau bisa Pak Gubernur ya intinya awalnya Pak Gubernur tuh coba bangkitkan lagi yang mana dulu kita itu ada porda ya kan ya kan kegiatan olahraga begitu hilang gitu ya kan jadi coba dipangkitkan lagi supaya motivasi lagi dari anak-anak itu bisa tumbuh lagi gitu loh jadi dari dari mungkin dari Sangir Talaut itu bisa mereka kumpul disini disini berkompetisi disini dengan umur yang mungkin bilang ada tingkatannya lah ya dari 8 10 12 ya kan sampai disitu kan pasti dia akan jenjang lagi dia akan jenjang lagi nanti dia pasti punya keinginan satu pingin disulut United karena sulut United sudah ada di Sulawesi Utara ya kan ya otomatis dia ini menjadi wadah jadi kalau memang bisa ya kan dari Pak Gubernur bisa menggulirkan lagi yang seperti porda gitu loh ya kan supaya olahraga lah di Sulawesi Utara itu juga proaktif pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus maksimal ya harus lah ya jadi ke depan itu sebagai juga mungkin pelatih saya juga cuma mensampaikan ke anak-anak yang mana sekarang juga masih dalam pandemi ya kan jadi tolong menjaga kesehatan lah ya kan jangan sampai kita jadi pemain bola itu tanpa melihat waktu juga gitu loh kita keluyuran malam sampai malam ya kan baru besok mungkin ada seleksi ada pertandingan otomatis mempaksikan bu latihan selama sebulan dengan Anda cuma keluar hari ini satu hari aja sampai malam selesai harus ada jadwal-jadwal yang ketat dalam latihan ya jadi ke depan itu tolong motivasi jangan sampai turun lah untuk bermain sepak bola ya kan motivasi dan motivasi itu juga harus didukung dengan orang tua tanpa dukungan orang tua pun doa walaupun dengan doa pasti kan akan tercapai ya saya punya anak ini ingin jadi seorang pemain bola ya mendoakan tiap hari ya kan jadi salutlah saya buat anak-anak muda yang sekarang lagi ya karena sudah mulai saya lihat sudah mulai termotivasi lagi bang di saat era pandemi yang bilang belum berakhir sampai sekarang tapi animo pengen bermain bola itu masih tinggi masih luar biasa di Sulawesi Utara ya itu yang harus kita rekrut lagi Indina Akademi Bola itu Sulawesi United perlu dan klub-klub baru juga mesti ada ya iya bang selama 20 tahun lebih Anda berkarya sebagai seorang sepak bola dan keeper legendaris Indonesia ini pernah cedera gak ini selama 20 tahun pernah jujur waktu di tim nasional malah iya tapi cedera di bagian mana nih ada sih disini bang di kaki ya iya di kaki tapi itulah namanya sepak bola tanpa cedera kita pun mungkin bukan pemain sepak bola berapa lama itu diserat pakum setelah cedera enggak pakum sih bang tidak ya jadi main itu karena yang video tadi persiapan dengan prapiala apa itu kalau yang libanon itu iya saya cedera tapi cedera itu tiba-tiba besok bertanding ini hari kita coba lapangan coba saya bilang dok sakit ini coba dibalut dipaksa balut bang dipaksa balut dipaksa main besoknya dipaksa main tapi puji Tuhan lah kita main yang 1-0 waktu itu dengan libanon motivasi Anda tetap luar biasa walaupun cedera prolimpik waktu itu dan menang ya iya menang 1-0 itu di Senayan baik kita ingin dengar juga dari dirga seperti apa tapi kita break dulu dirga kita akan lanjut usai pariwara pemirsa jangan kemana-mana usai jeda iklan kami akan kembali di sang toko tetap bersama kami selamat nomor Anda beruntung mendapat undian berhadiah 75 juta 75 juta betul ini silahkan hubungi nomor ini halo silahkan selesai dan hubungi kami kembali dapet informasi jadi pemenang undian waspada bisa jadi itu penipuan ya ampun setap tipu dan kita ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 di luar ada dua Safi, Hernandez sama Iniesta pemain gelandang kalau pemain di di Indonesia Firman Utina karena gelandang jadi favorit gelandang Firman Utina sama Pune Rastaman kalau pelatih di luar ada-ada kalau di Indonesia Heriki Suwanto Iwan Setiawan sama Ramadarmawan Baik, Bu Nirga ini pemindahan Anda lihat di Sulu United Klub Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Utara yang baru dua tahun ini ini gimana Anda melihat apa semacam motivasi klub untuk terus berkarir para pemain-pemainnya seperti apa pelatihan-pelatihan yang dilakukan karena ada Sulu United ada di Sulawesi Utara kemauan anak-anak muda untuk jadi batu loncatan semakin tinggi mereka semakin giat latihan untuk masuk Sulu United bagus untuk perkembangan sepak bola di Sulawesi Utara Bu Jantri melihat seperti apa peran sekarang setelah hadir kurang lebih dua tahun di Sulawesi Utara klub ini jujur kalau di mata saya itu awalnya yang kita disini sudah ada berapa klub akhirnya sudah tidak bisa tidak ada lagi ya sudah vakum dengan hadirnya Sulawesi Utara otomatis dari segi ya bilang animo masyarakat itu meningkat lagi dalam arti mulai kembali lagi jadi dari beberapa supporter itu sudah mulai terbentuk ya kan kalau dulunya juga ya ada sih tapi secara secara umum masyarakat yang datang tapi ini sudah ada pembentukan supporter sporter tersendiri ya kan jadi kalau buat saya dengan hadirnya Sulawesi Utara mungkin ke depan juga bisa menampung anak-anak Sulawesi Utara yang ada di luar juga untuk melebih memotivasi regenerasi muda di tanah air disini di Sulawesi Utara di Sulawesi Utara baik ini Sulawesi Utara kan kurang lebih sudah ada dua tahun ya kurang lebih Anda sebagai pelatih keeper sekarang sebagai papan gelandang di Sulawesi Utara untuk masalah bayaran gimana Anda melihat sudah sesuai sudah profesional klub ini saya rasa jujur ya kalau dari saya itu mungkin klub lain yang tersendat tapi disini di Sulawesi Utara itu banyak kebijakan dari manajemen ya kan walaupun di dalam pandemi hasil itu dari manajemen masih memberikan kita seleri gitu ya tapi setelah mungkin sudah diputus tidak ada kompetisi otomatis berakhir juga kita punya perjanjian kontra ini kapan kompetisi Liga 2 lagi dimulai bulan Juni bulan Juni ya ya bulan Juni ya sudah mulai ada seleksi-seleksi pemain dan pelatih ini apa keeper untuk kalau untuk perekutan pemain udah ada sih bang ya tapi kita dari tim pelatih ya mungkin tanggal 22 itu kita ada kumpul baru tanggal 25 pemain yang kumpul karena tanggal 22 itu tanggal 22 24 itu kita adakan meeting tim pelatih langsung bergerak cepat ya target ke depannya optimis kalau saya selama saya tuh melatih atau bermain tuh optimis saya tuh harus pengen yang terbaik yang jadi nomor 1 nomor 1 ya di reka juga target through United seperti apa target juara target juara masuk Liga 1 ya harusnya masuk Liga 1 ini pak peran yang terakhir nih peran supporter di Sulawesi Utara gimana supporter-supporter apakah sudah baik pengelolaan supporter anda melihat ini di Sulawesi Utara kalau saya lihat sudah besar besar banget bang karena apa jujur awalnya dulu kan bilang persema ya kan setiap kali tamu yang datang disini kan pasti kalah juga kan kalah kan jadi dengan hadirnya mereka supporter-supportnya ada sekarang otomatis membangkitkan juga motivasi teman-teman pemain itu penting sekali ya supporter-supportnya sangat bang sangat penting sekali karena mereka tuh nyawa keduanya kita juga bang oke yang penting tidak anarkis supporter-supportnya Sulawesi Utara ya jangan sampai lah anarkis mendukung lah yang sportif sekarang sudah ada aturan-aturan juga yang pasti ya sudah ada baik terima kasih Bung Jenri Pitoi dan Bung Jirga Lasut sudah hadir di acara sang toko kali ini sukses terus industri sepak bola Sulawesi Utara dan Anda berdua juga terus maju eksis di Sulawesi Utara kemudian ke depan Sulawesi Utara bisa masuk di Liga 1 dan Anda berdua juga diharapkan bisa membawa Sulawesi Utara ini menjadi juara terus di setiap kompetisi terima kasih sukses terus salam sehat pemirsa demikian perbincangan kami dengan dua orang mantan tim nasional atau Bung Jirga Lasut dan Bung Jenri Pitoi sebagai pemain legendaris keeper legendaris timnas Indonesia dan Jirga Lasut sebagai ex pemain timnas Indonesia demikian sang toko kali ini untuk edisi hari ini Rabu 10 Maret 2021 bersama saya Victor Larung sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati